Kalau sudah bicara tentang sunnah, pasti bicara soal hadis, bicara soal hadis, bicara ummul hadis. Al-Quran ada ummunya, Al-Quran adalah Al-Fatihah, sedangkan ummul hadis adalah hadis yang disusun menjadi hadis kedua. Di dalam hadis Al-Arba'in, lebih mudahnya dikenal sebagai hadis Iman Islam Ihsa. Itu disebut ummul hadis. Induknya dari semua hadis. Bukhari kah, Muslim kah, Abu Dawud, Turmuzi dan kitab-kitab lain. Induk daripada semua hadis adalah hadis Iman Islam Ihsa. Kita lebih mengenalnya itu adalah rukun agama Islam. Rukun agama Islam. Kalau rukun Islam, lima, sedangkan rukun agama Islam, tiga. Mohon maaf, di kalangan masyarakat ini masih simpang siur. Kita barangkali yang bergaul di pesantren, karena sehari-hari dengan kitab dan ilmu yang bergaul di kampus, sehari-hari dengan para ilmuwan dan buku dan perpustakaan, mungkin tidak seperti masyarakat. Tapi kalau kita lihat masyarakat, masyarakat masih bingung kalau ditanya, rukun agama Islam berapa, rukun Islam berapa? Rukun di nul Islam adalah tiga. Iman, Islam, Ihsa. Seperti halnya saudara yang bertugas di kamerawan, kameramen. Dengan kaki tiga, tripod. Tripod. Iman, Islam, Ihsa. Satu patah, pasti ropoh. Satu patah, pasti ropoh. Itu sudah hukum alam itu. Karena kakinya cuma berapa. Mari kita melihat. Kita menukik kepada keadaan di masyarakat kita. Kalau mereka minta doa ke Kiai, yang disebut cuma dua. Kiai, saya mohon doa. Semoga saya dan keluarga dikuatkan iman Islam. Ihsa-nya tidak disebut. Ini kira-kira tidak disebut karena tidak perlu. Tidak disebut karena tidak tahu. Tidak disebut karena yang nomor tiga ini masuk dalam satu dua. Saya senang dari situ dulu ngobrol. Membahas Mirtahu Sudur sebenarnya akan menjadi keperluan umum sebenarnya. Keperluan umat sebenarnya. Karena bicara Mirtahu Sudur adalah bicara tarekat. Bicara tarekat, bicara tasawuf. Bicara tasawuf, bicara ikhsah. Iman, dari seluruh ayat-ayat iman, hadis-hadis iman, digali oleh para ahli, jadilah ilmu tawhi. Ilmu usuluti. Ilmu kalam. Islam digali oleh para ahli. Dari Al-Quran dan As-Sunnah, jadilah ilmu tawhi. Nomenklatur Indonesia sering disebut ilmu syariah. Al-Quran dan As-Sunnah,